Hai suami romantis itu yang selalu mencium dahi dan pipi istri sebelum pergi kerja jadi bukan cuma salaman aja ya guys tapi dia juga mencium dahi dan pipinya tapi istrinya kemudian suami romantis itu suka membantu pekerjaan istri di rumah dan sanggup bangun pagi masak bersama istri buat sarapan pagi jadi yang masak itu bukan cuma istrinya aja tapi suami juga ikut membantu memasak menyiapkan sarapan pagi dan membantu pekerjaan istri di rumah misalnya nyuci itu kan biasanya para istri ya Nah kalau suami romantis itu mau mencucikan baju juga mencuci baju buat anak dan istri yang kemudian membantu membantu memasak itu juga termasuk suami romantis jadi kalau ada suami yang tidak mau membantu istri masa nggak mau membantu nyuci nggak mau bantu apa menyiapkan sarapan pagi itu bukan suami yang romantis kemudian suami romantis itu juga suka mendengarkan keluhan istri saat istri sedang sedih sambil memberi kata semangat jadi bukan malah membuat istri tambah down atau semakin terpuruk ya karena yang namanya suami itu tempat menampung curhatan istri supaya si istri tidak curhat di luar ya atau pada suami orang ya karena itu apa tandanya suami romantis ya karena mau mendengarkan keluhan istri ya bukan malah tidak mau mendengarkan itu malah membuat istri tambah sedih ya sambil memberi kata semangat ya atau motivasi supaya si istri tidak suka mengeluh lagi misalnya istri mengeluh-ngeluh suaminya misalnya galak atau misalnya suami apa tidak sayang atau apa ya atau merasa capek atau apa itu harus dengarkan dan memberi kata semangat supaya tidak menjadikan tambah sedih ya atau tambah males buat curhat ke suaminya jadi harus dengarkan ya kata si istri ya yang namanya perempuan kan biasanya perasaannya yang dipakai jadi harus didengarkan dan keluhannya itu salah satu apa ciri suami yang romantis kemudian ciri suami romantis lagi yaitu mau menemani istri pergi belanja dengan suka dan gembira jadi menemani istri belanja itu dengan wajah ceria ya bukan malah cemerut atau marah-marah belanja kok lama banget belanja apa aja sih ayo buruan cepet 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 jadi seolah-olah merasa terbebani ya dengan menemani istri itu kalau yang tipe suami seperti itu berarti bukan suami romantis tapi suami yang nyebelin ya jadi harus menemani istri pergi belanja dengan riang ya suka atau gembira kemudian tipe suami romantis selanjutnya yaitu suka memberi hediah pada istri walaupun bukan pada hari ulang tahun perkahwinan atau ulang tahun si istri ya jadi suka memberi hediah bukan malah istri yang sering berhediah pada suami tapi ini kebalikannya misalnya suami yang sering memberi hediah pada istri misalnya eh apa suami habis mendapatkan rezeki banyak misalnya langsung memberikan istri hadiah misalnya rupa apa yang disukai istri atau dibutuhkan istri ya jadi hadiah kan tidak harus mahal tapi sesuatu yang berharga buat istri misalnya bunga atau benda-benda yang disukai istri ya atau misalnya istri eh telah membuat sesuatu yang bikin kami senang diberikan hadiah jadi seperti itu itu ciri suami romantis ya ini kan jarang ya yang suami mau perhatian dengan memberikan hadiah kemudian suami romantis itu juga selalu berada di sisi istri ya saat istri melahirkan anaknya jadi kalau misalnya ada suami yang tidak mau nemenin istri melahirkan itu perlu ditanyakan lain halnya kalau misalnya suami yang kerja jauh ya seperti layar atau di luar negeri itu pengecualian tapi bukan berarti suami tidak peduli atau tidak berhatian bisa kan eh apa ya dengan video call sebelum melahirkan ya misalnya nah ini tapi ini untuk suami yang selalu bersama dengan istri di rumah kalau misalnya istri mau melahirkan tidak mau menemani malah biasanya menyerahkan ke orangtuanya apa saat memelahirkan itu kan berarti suami yang tidak bertanggung jawab jadi harus menemani istrinya ya tidak hanya nunggu di luar ya saat melahirkan tapi juga di dalam bahkan memberikan motivasi supaya kelahirannya melahirkannya lancar inilah beberapa tipe-tipe suami yang romantis itu ya itu bisa menjadikan apa motivasi ya bagi bagi para suami yang belum romantis bisa belajar meromantiskan diri demi istri demi keluarga supaya warganya sakinah mawada warahmah ya tidak menjadi huluhara ya apalagi dengan pemasaran-pemasaran yang klik terutama saat mendengarkan keluhan istri jadi kalau istri curhat didengarkan istri butuh bantuan dibantu istri ingin hadiah diberi hadiah jadi lebih mendengarkan atau memperlakukan istri dengan sebaik mungkin ya karena kalau sudah membuat istri bahagia pasti istri juga ingin membahagiakan suami itu saja ya mudah-mudahan bisa dipahami bagi para keluarga yang suami istri terima kasih sudah menonton jangan lupa ya untuk klik subscribe like dan komennya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax